Berikut ini cara untuk tes yang namanya LCD dari Infinix seperti cek sentuhan, kemudian touchscreen, dan semua berkaitan dengan layar Jadi untuk mengetesnya itu ada pakai kode, kemudian terakhir mengetes yang namanya touchscreennya berapa yang bisa disentuh Jadi kalau pakai kode di HP Infinix ini cukup mudah untuk mengetes layar kalau kalian ingin lagi membeli HP second Jadi itu harus dites supaya kita tidak membeli HP yang rusak Jadi cari menu telpon di HP Infinixnya Nah seperti ini ketik bintang pagar 90 pagar yang ini Kalian pilih Nah setelah itu kan muncul beberapa menu Di sini ada menu yang namanya Corec Kalian pilih Corec ini Nah karena kita ingin cuma mengetes layar jadi pilih yang ini Manual test Ada tulisan manual test Kalau yang ini automatic itu otomatis Jadi semua ditesnya mulai dari kamera, layar, dan lain-lain Jadi pilih manual test Nah kalau untuk layar yang harus kalian cek itu backlightnya Atau lampu LED yang menerangi layarnya ini Nah kecerahannya ini Pilih Corec Kalau normal Kemudian kita mengetes RGB nya Jadi kita ingin mengetahui apakah di layar ini ada pixel mati atau tidak Pilih color Tentu ini kalau ada titik yang berbeda dari warna merah berarti ada pixel mati di layarnya Nah seperti ini Kalau ada warna selain hijau Kalau ada warna selain biru di layarnya ini berarti ada pixel yang mati Nah ini warna putih Ini abu-abu Kemudian ini gelap Sentuh lagi Nah pilih Corec Kemudian ini ada tulisan touch screen untuk mengetes sensornya apakah masih normal atau tidak Jadi sentuh disini Sampai penuh Kalau ada bagian yang kita sentuh terus tidak disentuh ataupun tidak berwarna biru berarti ada yang error sensornya Jadi seperti itu untuk mengetes layar Kemudian untuk mengetes touch screennya itu pakai aplikasi di playstore ketik saja multi touch seperti ini keywordnya Pilih yang ini multi touch tester Silahkan di download saiznya cukup ringan Pilih yang ini Nah ini mengetes apakah kita bisa menyentuh berapa jari Kalian tempatkan saja jarinya Disini sampai 5 Mungkin bisa sampai 6 Nah ini cuma sampai 5 maksimal Jadi itu saja silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih setahun